Nah ini kita kembali di Jalan Raya Besakih Kita sekarang mau menuju ke pesisir utara Pulau Bali Tepatnya di daerah Kubu Karangasem Tuh tadi berbahaya banget itu anak keluar dari gang keluar ke jalanan itu tanpa melihat ke kanan Jadi dia sama sekali gak punya ide Gak punya idea bahwa dari sebelah kanannya atau di belakangnya ada kendaraan dengan kecepatan yang tinggi Resikonya tinggi banget itu Nah perjalanan kita hari ini kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam Kita akan melewati Pasar Menange lalu daerah Keladian Ini akan memotong jalur sisi barat dari Gunung Agung Nah jalur ini kalau dulu tuh jarang orang tahu Cuman sekarang udah mulai banyak orang tahu jadi orang yang dari sisi selatan Pulau Bali Seperti dari Gianyar Dari Kelungkung yang agak sisi ke timur Kalau ingin pergi ke Singaraja Mereka bisa lewat sini Nah kalau dulu kan orang harus lewat Kintamani dulu atau lewat Bedugul Nah sekarang tanpa lewat Kintamani atau Bedugul Itu di bagian timur Pulau Bali ada jalan tembus juga ke arah utara Bali Bahwa Bali yaitu melalui jalur menange Keladian Lalu kita lewat desa ban Selanjutnya kita ketemu desa Tianyar Nah kalau udah desa Tianyar itu nanti Udah ketemu dengan jalan Foros utara Pulau Bali Yang menghubungkan Buleleng ke Karangasem Atau Singaraja Karangasem Jadi kita gak harus muter Lewat Bedugul atau Kintamani Ataupun muter ke timur lewat kota Karangasem Tapi kita bisa langsung tembus Sampai di Tianyar Itu udah langsung perbatasan Antara Kabupaten Karangasem dan Buleleng Singaraja Nah jadi kalau Orang yang mau menuju Daerah Kubu Tambahan Itu daerah Bagian timurnya Kabupaten Singaraja Itu udah langsung deket lah gitu Dan memotong waktu cukup banyak Juga jarak Karena disini gak ada macet nih jalur ini Cuman memang nanjak ya Lanjak dan turunan Jadi mobil, kendaraan, atau motor Harus betul-betul fit Baik dari mesinnya maupun Pengeremannya Kita santai aja Karena kita juga gak dikejar waktu Kalau perkiraan normal Kalau kita ngikut Google Map Itu kurang lebih sekitar Satu jam Kita sampai di Desa Tianyar Itu udah desa paling barat Dari Kabupaten Karangasem Di sisi timur Yang langsung perbatasan dengan Kabupaten Buleleng Singaraja Nah ini udah Menjelang siang udah gak pagi lagi Ini sekitar jam 10 Jadi jam 11 Nanti kita udah bisa sampai Di Tujuan Nah depan ini ada pohon besar Kalau kanan tuh ke arah Pura Pasar Agung Itu puro yang tinggi juga Dan juga ke arah Kota Karangasem Kita lurus nih Arah utara Nah pastikan nih BPM cukup Karena Kita akan melewati Daerah Yang sepi Di sisi gunung Nah ini kita udah sampai di Pasar Menanga Nah pasarnya sepi memang jam segini Jadi jam Nanggung nih Yang jualan pagi udah selesai Yang jualan makanan untuk siang juga belum mulai Ntar lagi kayaknya Ini Baru menjelang jam 10 ya Nah kita lurus aja terus Sampai ketemu namanya desa Pempatan Nah ini kita ada di Daerah Menanga namanya Desa Menanga Ini di Kecamatan Rendang Kabupatennya Karangasem Nah Gunung Agung Gunung tertinggi di Bali itu ada di Depan kita nih Agak sebelah kanan sedikit Cuma gak kelihatan karena memang terhalangi Bangunan rumah ini pinggir jalan Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat Puncak gunungnya Nah ini Nanjak nih lumayan Keras juga nih Nanjaknya Ini Nanjak terus ini Ini Nanjak terus ini Wah ini jalan Nanjak Ini ada yang naik sepeda Disini nih Wah salut nih saya nih Nanjak loh itu Gak tau dari mana dia mulainya tuh Udah nyampe sini aja Di depan ada lagi rombongannya Wah ini pakai tenaga apa nih ya Lanjakan begini nak naik sepeda Ini motor aja nih Ini motor aja nih Udah full gasnya tuh Tuh Ini Nanjaknya Lumayan banget Nah ini ada rombongannya juga Di depan Ini tanjakannya semakin terjal Nanjak Nah Lohan Lohan Nah 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 Ini ada turunan sedikit ya. Nah itu ada tanda, kalau lurus Kintamani Singaraja kiri. Nah kita belok kanan, ini masih arah bersaki. Karena kita menuju ke Tianyarnya, bukan langsung ke Singarajanya. Kalau tadi kiri, ke Singaraja itu lewat Kintamani. Kintamani Bangli, itu langsung udah deket dengan kota Singaraja. Kalau kita memang tujuannya bukan ke Singarajanya, tapi ke ujung utara dari Kabupaten Karangasem, bagian baratnya. Nah ini kita masuk dekat-dekat desa Besakih. Nah kalau di sini, warga tuh banyak yang pelihara sapi. Nah kita kiri tuh, ada tulisan Tianyar Village. Kita belok kiri. Kalau lurus sana itu Pura Besakih. Nah ini menuju arah gunung dari sisi baratnya Gunung Agung. Perjalanan kita ini dari awal tadi sampai dengan tujuan kurang lebihnya nanti sekitar 45 kg, sampai 50 kg. Nah ini kita masuk desa Keladian namanya. Nah kalau di sini, warga sama. Mantap pencariannya banyak yang memelihara sapi. Jadi kesehariannya adalah mencari papan untuk sapi. Nah seperti contoh mobil pickup ini membawa rumput gajah tuh untuk makanan sapi. Nah di kejauhan tuh ada Gunung Agung terlihat puncaknya. Di belakang rumah-rumah ini. Di belakang rumah-rumah ini. Kita menanjak ini kecepatan 50 km per jam. Walaupun siang ini udah jam 10-an. Tapi udara terasa dingin. Karena memang ini darah pegunungan ya. Jadi dinginnya ini kerasa nih. Apalagi kalau pakai telana pendek kayak ini. Kaki jadi... Nah ini bedanya kita kalau naik motor di Bali sama daerah lain. Kalau di Bali kita lebih nyaman pakai telana pendek kayak gini. Karena ya banyak aktivitas yang mungkin saja bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan dengan telana pendek. Tapi kalau kita pakai telanya mungkin nggak bisa. Kayak misalnya nanti kita ketemu apa gitu. Lebih banyak kegiatan outdoor memang kalau di Bali ini. Nah ini truk bawa... Pasir... Berat itu. Lanjut. Nah ini kayak ini petani depan. Dia bawa rumput gajah dulu. Naik motor. Nah ini kita coba. selamat menikmati 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 Nah pengendara motor juga harus tetap jaga keseimbangan Karena tepian jalan asfal ini dengan pinggiran jalan itu lumayan tinggi ini Jadi kalau sampai kita keluar jalur itu berisiko tinggi bisa jatuh Karena ini banyak pasir disini, jadi dasar jalan ini banyak pasir Jadi cukup tergerus nih pinggirannya, jadi harus hati-hati Nah ini udah darah hutan nih Nah ini udah benar-benar gunungan nih hutan disini, udah nggak ada rumah penduduk sih kelihatannya disini Kita naik motor sendiri, di belakang sama sekali nggak ada siapa-siapa Nah ini ada mobil sih dari depan Kalau malem jalan sini sendiri lumayan juga gelapnya, pasti Dari tadi kita nanjak terus Dan kayaknya ini udah puncak dari pendakian kita Nah dari sini kita mulai jalan turun Nah lokasi ini sudah 71 km dari kota Denpasar Nah kita mulai menurun disini Nah ini betul-betul kawasan hutan disini Ini depan kita ada truk, kita kasih jarak aja dulu Biar kita bisa dapat pemandangannya Deket truk juga asap Kenaraannya juga lumayan terasa Nah ini turunannya benar-benar curam Dari tadi kita ngerem disini Ini jangan sampai kita keluar dari jalur Karena kalau kita turun di pasir situ Ini nggak bisa berhenti karena licin Ini udah nginjak neken rem udah full Dari tadi Nah ini udah Ini pegunungan hutan Hutan lindung disini Ini udah pak Ini pak, yuk Nah Terutama kalau naik motor metik Jangan Lengah Jangan sampai kecepatan kita tinggi ini turunan Karena Nggak ada tahanan ya kan Beda kalau kita pakai Motor manual masih aman Kita bisa main gigi Ini kita jaga kecepatan aja Dari tadi Dari selamat menikmati 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 Baru di kondisi perjalanan seperti inilah Kita ngerasain bedanya naik motor kecil dan motor besar Ini mulai terasa pegel ini Pantat nih Capek duduknya karena Di samping jalannya bergelombang ya itu Belok-belok dan naik turun tadi Itu Terasa tuh ketidaknyamanannya Nah kalau motornya agak besar Ini kebetulan motornya kecil Motor Scoopy Nah kalau yang besar Joknya lebih lebar Lebih nyaman tentunya Jadi gak akan pegel Tapi berhubung ini gak terlalu jauh Perjalanan kita hanya Kurang lebih satu jam perjalanan Ya naik motor kecil juga gak apa Terima kasih telah menonton! 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 sepatunya motornya dan bau arit yang bersihkan ladang lah seperti itu ini lagi bawa beras nih lumayan nih 50 kg bawa berasnya nah depan tuh udah kelihatan laut tuh jadi laut utara Bali selamat menikmati Nah kalau naik turun kayak gini lebih enak memang motor manual matik ini turunan ya kita harus sering rem jadi agak berbahaya nggak ada tahanan dari mesin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Pusat Desa Ban Ini pasarnya Berarti ini ada pasir lagi Ini depan Pelan-pelan Nah depan ini kita udah Ketemu jalan Utama Yang menghubungkan Karangasem Dengan Singaraja Kalau kanan itu Karangasem Kalau kiri itu Singaraja Aduh Parah banget Itu Dia ke tengah malah Bahaya banget Untung gak ada mobil Kalau udah mobil tuh Wah kena itu Enggak Waspada Bapak Ini depan bahaya banget Dia motornya mati Tadi Langsung ke tengah Ya kita udah sampai di Tianyar Nanti kita akan lanjutkan lagi Perjalanan kita T Kublo kalau kanan sini balik lagi ke arah Karangasem kita ke arah Singaraja ini Barat ini ada mobil pickup jual sapi ngangkut sapi selamat menikmati 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 Terima kasih.